Selamat datang. Sebelum kita teruskan, bantu saya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di akun Instagramnya, sejurus gagal di peringkat awal dalam kejahatan berbinten antarabangsa. Bekas juara All England itu tersingkir di posyikan kedua dalam kejahatan berbinten terbuka Jerman selepas tewas dengan seorang pemain tidak ternama. Termasuk dengan kekalahan kepada pemain Taiwan, Lee Chia Hao. Sudah empat kali pemain harapan negara itu gagal melangkah ke pusingan suku akhir. Status di posting, Zizia juga bagai memberi bayangan bahwa beliau telah berputus asa untuk terus berjuang memperbaiki prestasinya. Saya sudah selesai, tulis Zizia, selain turut menyematkan perkataan berbaur carutan bagi meluarkan kekecewaannya. Prihatin dengan keadaan pemain yang berusia 24 tahun itu, Menteri Belian dan Sesukan bakal mengadakan pertemuan empat mata dengannya. Menurut Hanayok, pemain nomor empat menit itu telah dihubungi dan bersetuju untuk mengadakan perjumpaan apabila pulang ke Malaysia. Saya mau menyediakan inspiratruktur, sokongan untuk atlet kita. Beberapa perkara yang kita lihat ialah latihan media sosial dan latihan kekuatan mental. Saya mau menunjukkan empati dan membantu mereka lebih baik. Saya tahu ada banyak ruang untuk diperbaiki, sebab itu saya mau bertemu Zizia, katanya. Itu sejain persukan, sekian dan terima kasih.